Hai hari ini lagi enggak membuat pot dan ngoprek-ngoprek tanaman hias lho cuman kita Akan mengurung nga ilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sedulur sedulur Nusantara Oke lho ketemu lagi dengan saya di channelnya Adilos channel yang membahas tentang pembuatan pot dan seluruh tanaman hias lho hari ini lagi enggak membuat pot dan ngoprek-ngoprek tanaman hias lho cuman kita akan mengurungnya lho mengurung nih lho bosai kelapa habis dimakan belalang sama ulet lho gara-gara kupu kupu-kupu kalau hinggap itu pasti dia nelor lho nah kalau nelor dia pasti jadi ulet semalam bisa habis lho gara-gara uler itu nah dari itu kita kurung lho nah bonsai kelapa kita nanti kita kurung di sini lho selain bonsai kelapa enggak usah dikurung karena ulet sama belalang itu paling mendoyan dengan daun bonsai kelapa lho Oke lho kita kurung lho masih ditemani dengan si krucil-krucil yang suka mengganggu tapi ya inilah hiburan sambil ngomong lho nah sambil ngomong kita mengurung bonsai kelapa Oh iya punya siapa itu Mas orangnya orang iyalah masa punya orang orang-orang Oke lho nah ini keadanya lho Wah itu tadi patah lho jadi saya sambung pakai paralon hahaha sementara lho ya bambu susah disini harinya jadi kita kurung semua keliling nanti khusus bonsai kelapa kita mabatuk lho belum sembuh-sembuh sebulan ini lho khusus bonsai kelapa nanti kita pindah ke sini semua lho nah kita kurung lah kita kurung jadi bonsai kelapanya enggak dimakan belalang sama ulet lho Oke lho kita lanjutkan let's go lho selamat menikmati selamat menikmati udah selesai dikurung lho nah ini masih setengah besok kita belikan lagi lho kurang dikit nah inilah koleksi-koleksi saya lho ini adalah bungur lho babon lho babon dan ini adalah bonsai kelapa rekayasa kembar tiga lho oran kuning dan hijau lho ini adalah pule bagus nih lho makanya saya ambil lho sebenarnya saya enggak senang sama pule cuman berhubung ini bagus batangnya tiga twin kita ambil nah kita ambil dan ini adalah okulasi bungur sama sakura lokal lho nah dia bisa lengket lho subur lanjut kedondong lho ini kembar tiga lho yang di ground biar bonggolnya besar lo lho kita los aja ini kembar dua aduh maaf ya lho ya banyak rumput belum sempet nyukur ini nah ini bungur bungur juga lho nah ini yang saya sukai lho dari bonsai kambium ini adalah akar bungur lho ini ini akar bungur lho dulu enggak ada daun pikir saya bisa hidup apa enggak cobalah diokulasi pakai sakura lokal lho nah sekarang udah jadi subur lho lengketnya mudah lho seminggu udah lengket lho nah tuh udah lengket lho fokus nggak fokus lho maaf lho nah ini lho lengket lho ya tuh lengket lho mantap jadi kalau membolang bungur enggak usah nyari-nyari yang gede-gede babon lho cari yang unik akarnya aja lho kalau bungur nanti distek dipakai sakura eh apa ya sakura lokal jos lho ini tadinya juga mau saya stek pakai sakura tapi kayaknya udah ori aja nggak apa-apa oke lho sekarang sudah dikurung maaf batu ini sudah dikurung nah jadi besok bonsai kelapanya kita pindah di dalam sini lho bonsai kambiumnya kita taruh di sebelah sana lho di alam terbuka lho ancaman nih lho bonsai kelapa ini habis pokoknya daunnya sama belalang dan ulet lho tuh kropos-kropos lho nah ini kali lagi lho kali lagi kalau orang nyebutnya serut-serut lanang dan ini rekayasa kembar tiga juga lho bahan hijau hijau sayur ini grouping sancang ada pot pecah kita gunakan lho nah ini adalah kiperek dan ini amplas masih bongsor lho belum tahu tiuti ini lho waduh loh hanya kurang siram ini kalau loa ini memang doyan air lho Oke nah disana di dalam masih ada lho Mami Mami bonsai kelapa tuh kecil lho kecil ini yang lebih kecil yang ini udah pecah daun lho Oke kiranya itu dulu konten kita sore kali ini lho karena itu udah udah mulai menjelang maghrib Oh ya satu lagi lho inilah tetean lho tetean ini yang paling menonjol adalah ini lho nah ini variegata lho tuh sayap setek sambung pakai variegata berhasil lho nah ini lho tuh daunnya beda sama ini ya beda oke saya kira cukup sekian dulu konten hari ini dan sudah sore banget ini lho saatnya kita mandi lho salam kompak selalu dan salam seduluran lho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati